Intro Yo what's up Lean Squad Kembali lagi di channel Rudy Weeper Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang pasangan kakek dan nenek terkutuk Yang ada di game Granny Chapter 2 Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Kalau kalian mengikuti channel ini Tentunya kalian sudah tahu Kalau saya pernah membahas mengenai keluarga terkutuk Yaitu Granny, Slenderman, dan juga Slendrina Namun ada satu anggota keluarga yang belum saya bahas Yaitu Grandpa Yang merupakan suami dari Granny Karakter ini baru muncul di game Granny Chapter 2 Sehingga alur ceritanya pun sedikit berbeda Dengan yang pernah saya buat Nah penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis Sebelum kita membahas mengenai game Granny Chapter 2 Kita akan membahas bagaimana awal mula Granny dan Grandpa ini Bisa menjadi seperti itu Nah jadi nama Granny dan Grandpa ini Sebenarnya bukanlah nama asli mereka Itu hanyalah julukan saja Karena arti dari nama Granny adalah Nenek Dan arti dari Grandpa adalah Kakek Cerita asal-usul tentang Grandpa ini Terjadi jauh sebelum adanya kutukan kepada keluarga Slendrina Jadi ceritanya ketika masih muda dulu Granny dikenal sebagai anak dari seorang tukang kayu Dan mereka sekeluarga tinggal di dekat hutan Singkat cerita pada suatu hari Granny bertemu dengan pria yang dia cintai Dan kemudian menikah dengannya Pria itu tidak lain adalah Grandpa Dia dikenal sebagai seorang tukang kayu Sama seperti ayahnya Granny Selain itu Grandpa ini sangat senang mempelajari Tentang arsitektur bangunan Dan juga tentang perkembangan teknologi Nah setelah mereka menikah Mereka tinggal di rumah yang sekarang menjadi rumah Granny Setelah beberapa tahun pernikahan mereka Akhirnya mereka dikaruniai seorang anak perempuan cantik Yang bernama Angeline Dan Angeline ini nantinya akan menjadi istri dari Slenderman Dan ibu dari Slendrina Sebagai seorang tukang kayu Grandpa seringkali memasuki hutan dan menebang beberapa pohon Pada saat itu penebangan pohon di hutan masih legal Karena kawasan hutan masih sangat luas Dan pepohonannya juga sangat banyak Ketika menebang pohon Grandpa seringkali pergi sendirian masuk ke dalam hutan Grandpa sudah terbiasa dengan daerah hutan tersebut Sehingga dia tidak pernah tersesat Namun ada sebuah cerita menyeramkan Mengenai hutan di daerah tempat tinggalnya itu Jadi konon katanya di hutan tersebut Sering terlihat penampakan hantu kepala wanita Dengan organ yang masih bergelantungan Akan tetapi Grandpa tidak takut sama sekali Dengan mitos seperti itu Dan dia tetap nekat masuk ke dalam hutan sendirian Lalu pada suatu hari ketika sedang menebang pohon di hutan Grandpa tidak sengaja melihat sebuah rumah besar Yang sepertinya rumah itu sudah tidak ditempati lagi Di sini Grandpa sangat terkejut Karena dia tidak menyangka akan menemukan rumah sebesar itu di dalam hutan Tentu saja itu adalah hal yang sangat aneh baginya Nah karena merasa penasaran Grandpa membuka paksa pintu rumah itu Dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut Setelah masuk ke dalam rumah itu Ternyata di dalam rumah itu tampak biasa-biasa saja Rumah itu tampak seperti rumah tua biasa Yang sudah tidak pernah ditempati lagi Namun di dalam rumah itu Grandpa sangat beruntung Karena dia menemukan kantong-kantong berisi koin Grandpa pun langsung mencari Dan mengumpulkan semua kantong koin yang ada di dalam rumah tersebut Dan tanpa dia sadari Ternyata di dalam rumah itu ada penunggunya Yang tidak lain adalah hantu atau siluman Yang bernama Kerasu Untuk kalian yang belum tahu apa itu Kerasu Jadi Kerasu ini adalah urban legend dari negara Thailand Penampakan Kerasu sangat tidak asing bagi kita masyarakat Indonesia Karena bentuknya sangat mirip dengan hantu kuyang Atau palasik Nah ketika menyadari Ada seseorang yang memasuki rumah tersebut Kerasu ini langsung menampakkan dirinya Dan kemudian langsung menyerang Grandpa Tentu saja Grandpa yang tidak percaya dengan mitos seperti itu sangat terkejut Karena ternyata makhluk itu benar-benar nyata Dan tanpa sadar Grandpa sudah masuk ke dalam sarangnya Kerasu Karena sangat ketakutan Grandpa pun langsung berlari keluar dari rumah itu Untungnya Grandpa berhasil melarikan diri dari siluman Kerasu tersebut Namun ternyata saat melakukan perlawanan Grandpa terkena gigitan Kerasu Dan akibat gigitan itu Grandpa langsung terjatuh tidak sadarkan diri Sebenarnya Grandpa masih bisa diselamatkan Namun karena dia pingsan di dalam hutan Jadi tidak ada seorang pun yang menemukannya Hingga pada akhirnya Grandpa pun meninggal dunia Akibat gigitan Kerasu Di sisi lain Granny yang sedari tadi menunggu suaminya pulang Mulai merasa khawatir Karena hari sudah mulai malam Granny memutuskan untuk memasuki hutan Dan mencari keberadaan dari suaminya Setelah memasuki hutan Akhirnya Granny menemukan Grandpa Namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa Meskipun Grandpa sudah mati Namun Granny tidak dapat menerima kenyataan Granny bertekad kuat untuk menghidupkan kembali Grandpa Selama bertahun-tahun Granny tetap menyimpan mayat Grandpa Yang sudah dia awetkan Granny mencari berbagai macam cara Untuk bisa menghidupkan kembali Grandpa Lalu pada suatu hari Granny mendengar tentang ilmu pampir Yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia Di sinilah awal mula Granny bertemu dengan Lip Yang pada saat itu Lip belum menjadi pampir Lip adalah seorang ilmuwan misterius Yang meneliti tentang hubungan antara hewan dan manusia Granny pun meminta kepada Lip untuk membangkitkan kembali Grandpa Yang sudah meninggal dunia Lip yang merasa menemukan tantangan Akhirnya mau melakukan permintaan dari Granny Singkat cerita tubuh Grandpa pun akhirnya dibawa ke rumah Lip Katanya Lip memiliki ramuan pampir Yang belum pernah dia coba sebelumnya Sebenarnya Lip tidak mau mencobanya Namun karena Granny memaksa Lip tidak ada pilihan Grandpa pun akhirnya disuntikan oleh ramuan pampir Namun sepertinya cara medis seperti itu masih belum cukup Granny lalu melakukan sesuatu yang sangat nekat Dia mempelajari tentang ilmu hitam Dan bersekutu dengan iblis Dari sinilah awal mula keluarga Granny mendapatkan kutukan Karena Granny melakukan perjanjian dengan iblis Namun pada akhirnya Granny menyerah Karena Grandpa tetap tidak bisa dihidupkan kembali Kemudian tubuh Grandpa pun akhirnya dikuburkan oleh Granny Tepat di belakang rumahnya sendiri Namun beberapa hari kemudian terjadi sebuah keajaiban Ketika sedang menyapu halaman di belakang rumahnya Granny melihat kalau kuburan Grandpa seperti terguncang Dan kemudian muncul sebuah tangan dari permukaan tanah Tanpa disangka-sangka ternyata si Grandpa bangkit dari kuburnya Usaha Granny ternyata tidak sia-sia Grandpa pun akhirnya bangkit kembali Granny sangat bahagia melihatnya Karena suami yang dia cintai bisa hidup kembali Namun ada sedikit keanehan kepada Grandpa Karena perilaku Grandpa terlihat sangat aneh Dan berbeda dari yang sebelumnya Terlebih tubuhnya pun sudah mulai membusuk Karena dia meninggal sudah cukup lama Itulah mengapa si Grandpa penampilannya sangat kotor seperti zombie Setelah bangkit dari kematiannya Grandpa menjadi sangat pendiam Dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik Granny pun mulai khawatir Kalau nanti Grandpa akan menyakiti orang-orang Yang berada di dekatnya Terutama anaknya yaitu Angeline Akhirnya Grandpa pun dibawa oleh Granny ke sebuah rumah kosong Rumah itu sebenarnya adalah rumah buatan Grandpa Tetapi karena pemiliknya menghilang secara misterius Rumah itu pun akhirnya ditinggalkan kosong Nah di rumah itu Grandpa tinggal sendirian Singkat cerita kejadian hancurnya Kastil keluarga Selendrina pun terjadi Granny mengambil buku diari Selendrina Yang terdapat jiwa Selendrina di dalamnya Lalu membawanya pergi Granny juga mencari boneka teddy bear kesayangan Selendrina Dan membawanya pergi Karena keputusasaan dan kesedihannya yang sangat mendalam Akibat kehilangan anak dan juga cucunya Granny pun perlahan-lahan mulai berubah Menjadi seperti mayat hidup atau zombie Kulitnya menghitam dan matanya memutih Tapi disini Granny belum menjadi hantu Dia masih berwujud seperti manusia Namun terlihat lebih menyeramkan daripada hantu Granny seringkali mendapati orang-orang Yang penasaran mencari buku diari Selendrina tersebut Kalau kita sampai tertangkap Maka kejadiannya Akan sama seperti orang yang ada di game Granny Chapter 1 Granny akan menerornya selama 5 hari Dan kalau dia tidak bisa keluar dari rumah Granny selama 5 hari Maka orang itu akan dihabisi oleh Granny Menggunakan sebuah pukulan baseball Kalau kalian sering bermain game Granny Pastinya kalian akan menemukan tulisan I'll be back soon Yang artinya adalah aku akan segera kembali Itu berarti si Granny sedang pergi keluar Lalu kemanakah si Granny ini pergi Nah di game Granny Chapter 2 ini terjawab sudah Misteri hilangnya Granny Ternyata si Granny pergi ke rumah Grandpa Dengan menggunakan mobilnya Tujuan utama Granny ke rumah Grandpa Adalah untuk mengantar dairi Ops Selendrina Itu merupakan benda yang sangat penting untuk Granny Karena di dalam buku itu menyimpan sejarah Dan juga kenangan tentang semua keluarganya Terutama cucunya yaitu Selendrina Granny membawa buku itu ke rumah Grandpa Karena menurutnya rumah si Grandpa ini jauh lebih aman Namun seperti kejadian sebelumnya Ada seorang anak muda yang penasaran dengan keluarga Granny Dia akhirnya nekat masuk ke rumah Grandpa Dan akhirnya tertangkap Di sini gamenya akan sedikit lebih sulit Daripada Granny Chapter pertama Karena kita harus menghadapi pasangan kakek dan nenek terkutuk Yang sangat berbahaya Nah itulah tadi cerita mengenai asal-usul Grandpa dan juga Granny Yang ada di game Granny Chapter 2 Tentunya cerita ini bukanlah kisah nyata Melainkan kisah fiksi Yang diangkat menjadi game horror Namun seperti biasa percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time And stay cool Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya